Meksiko City, negara terbesar ke-14 ini memperkenalkan program pembatasan kendaraan sistem plat nomor ganjil genap sejak tahun 1989. Sistem pengaturan dilakukan dengan cara semua kendaraan mendapat jata beroperasi satu hari dalam hari-hari kerja berdasarkan plat nomor belakang, yakni nomor digit belakang 5 dan 6 dilarang beroperasi hari Senin dan diberi stiker kuning. Nomor plat 7 sampai 8 hari Selasa berstiker merah muda, nomor plat 3 dan 4 untuk Rabu berstiker merah, nomor 1 sampai 2 untuk Kamis berstiker hijau, dan 9 sampai 10 untuk Jumat berstiker biru. Berbeda dengan Meksiko di Bogota, Kolombia, pembatasan kendaraan dengan sistem plat nomor ganjil genap berlaku sejak tahun 2000. Penerapan sistem di Kolombia lebih kompleks, di mana sistem mengacak digit terakhir plat nomor setiap tahun. Kota Sao Paulo, Brazil, sejak 1997, kota ini menerapkan pembatasan kendaraan dengan plat nomor bernama Rodizio. Kebijakan ini melarang dua digit terakhir nomor plat tiap hari per pekan. Di negeri paradewa, kota Atena sudah menerapkan pembatasan kendaraan dengan sistem plat nomor polisi sejak Juni 1982. Sistem ini membuat kendaraan berplat nomor terakhir genap tak boleh berkeliaran pada tanggal-tanggal genap, dan plat nomor ganjil tidak boleh berkeliaran pada tanggal-tanggal ganjil. Di Beijing, China, mengimplementasikan pembatasan kendaraan dengan menentukan dua digit belakang plat nomor yang digilir, dilarang beroperasi dari Senin hingga Jumat. Nomor plat ini dirotasi setiap tiga bulan dan memperlakukan denda yang tinggi.